Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Youtube Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Samsul Hadi Satu channel edukasi tentang operasi produksi perminyakan Salawat dan salam semoga tetap terjerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya Dan pengikut-pengikutnya yang setia Dan InsyaAllah kita termasuk di dalamnya Dan mudah-mudahan kita kelak di Yawmil Kiamah Akan mendapatkan sahabat dari Rasulullah SAW Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat-sahabat Youtube Kembali kami menyapa Tapi kami menyapa kali ini adalah dalam rangka Merespon Satu pertanyaan dari subscriber kita Yang bernama Pak Rizaldi Nah ini ya Pak Rizaldi ini ada Satu hari yang lalu lah Dia Menanyakan Gimana cara baca pipercat Barton yang Urutan angkanya Nah ini Jadi ada komunikasi Bisa dilihat disini Jawabkan ini ada komunikasi Ini Rizaldi ya Ini gimana cara baca pipercat Barton yang urutan Angkanya Seperti ini Ini sudah ada saya jawab Namun terakhir Pak Rizaldi ini Minta nomor WA Dan itu sudah Kami kasih juga Ini dia menanyakan Dan kemudian nanda Rizaldi ini memberikan data Oke ada hubungan sudah melalui WA Dan kemudian kami ingatkan kembali ya Kepada sahabat-sahabat Youtube Kalau mau menghubungi kami Silahkan hubungi nomor WA Ini Nomor WA Di 0811 8598 ya 454 Nah silahkan ini nomor admin kami Oke sahabat-sahabat Nah sebelumnya saya Sampaikan dulu saya sudah menggunakan baju ini Kenapa Sebentar lagi saya ada rapat Salah satu organisasi ya Organisasi keagamaan Saya sudah siap untuk perangkat Tapi masih ada waktu menunggu Nah waktu ini saya gunakan untuk merespon Pertanyaan nanda Rizaldi ya Oke Nah kemudian Nanda Rizaldi ini telah memberikan data Sebagai berikut Nah ini ada chatnya Kemudian juga ada ringnya Nah yang ditanyakan bagaimana cara membacanya Nah ini Oke saya besarkan lagi Oke nah ini Oke sahabat-sahabat Youtube ya Ini jadi disamping ini untuk Pak Untuk nanda Rizaldi Ini saya sampaikan juga untuk sahabat-sahabat yang Lutup Sahabat-sahabat Youtube yang lainnya Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya Nah disini ya Nah ini saya tunjukin ya Disini katanya ring statiknya Adalah 500 Ini statik ini Ring statik adalah 500 PSI Kemudian ring deferensialnya adalah 300 inci H2O Kemudian ring temperaturnya adalah 200 derajat Fahrenheit Ya bagaimana kita membaca ini Nah seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya Bahwa di chat ini ada dua metode pembacaan Ini saya angkat dikit Biar lebih jelas ya Nah seperti ini Nah ini ya Yang pertama Yang ini ya Ada tulisan flow Ini adalah Ini namanya sistem pembacaan square root Apa itu? Square root itu adalah dikuadratkan dulu Nah setelah dikuadratkan Itu adalah merupakan persentase Dari penggunaan ring Jadi misalkan ini dibaca Misalkan 6 disini ya Atau langsung saja kita ini Ini kalau disini 6,5 6,5 dikuadratkan berapa? Nah nanti kita kuadratkan 6,5 Tapi yang lebih mudah itu adalah 6 Kalau 6 dikuadrat 6 kali 6 adalah 36 Sama disini 36 ini Ini 36 Artinya 36% dari ring yang ada 36% nya Jadi kalau ini dikuadratkan dulu Kalau yang ini langsung ini Ini adalah persentase penggunaan ring 10%, 20%, 30%, 40%, 50% sampai 100% disini Nah kalau yang ini dia skalanya beda Ini satunya kecil Duanya lebih besar Tiga lebih besar Terus ini membesar Tapi sama nilainya Seperti misalkan 9 9 dikuadratkan adalah 9 kali 9 adalah 81 Ini 80 Nah 81 81% Jadi sama kita baca disini boleh Baca disini boleh Tapi kalau ini dikuadratkan dulu Tapi kalau disini ini Lebih mudah Nah mungkin dua persi dululah Yang akan saya sampaikan Kita buktikan bahwa ini semestinya sama Yang pertama kita baca dulu statiknya Statiknya ini kalau kita lihat disini adalah Kalau ini 20 Ini 30 Jadi ini adalah 24 Ini adalah 24 Statik itu adalah 24 Jadi kita baca dari Dari paper data Data Dari Paper data Oke Yang A Kita pakai yang linear Linear lah ini ya Linear Linear Satu Statik tadi ya Statik Adalah 24 ya Nah ini artinya adalah 24% Dikali dengan Ring statik tadi katanya 500 PSIG G GIT Artinya Jadi ini sama dengan Ternyata 24% Dikali 500 Kita Kita hitung 500 Kali Kali 0.24 Langsung aja 0.24 Sama dengan 120 PSIG 120 PSIG Nah ini sudah terlihat Nah ini sudah terlihat Satu ya Jadi Sudah kita baca disananya 24 Pertulis Kalau kita Ini kan hasilnya adalah 120 PSIG Jadi 24 ini adalah 24% Kali 500 ring yang ada Oke Kemudian 2 Depensial Depensialnya terbaca Berapa ini Nah ini sebagai catatan juga ya Sebetulnya ini komen saya Depensial ini posisinya sangat rendah Ini kalau kita baca hanya 2 ini Sebaiknya Sebaiknya Depensial itu tempat pembacaannya adalah Di antara 40 sampai 60% Sebaiknya Depensial itu ada disini Semakin Dia ada disini Ini hasilnya lebih akurat Dibanding di bawah Kalau di bawah ini Ya masih bisa Tapi kurang akurat Jadi yang paling akurat itu adalah Antara 40 sampai dengan 60% Ada disini Nah bagaimana usahanya Kalau dia posisinya disini Disini artinya Lubang orifice-nya Harus diperkecil Ini kalau disini Dia berapa ini Orifice-nya Mana orifice Ini meter Diameternya 1.6 Nah ini kan kecil ini Udah kecil ya Udah meter Diameternya 1 Jadi Sangat kecil Ini mungkin Ini mestinya penulisan meternya Enggak seperti ini Mestinya Diameter pipanya berapa Ada enggak ya Diameter pipanya Enggak ada diameter pipa Mestinya penulisan meter Adalah misalkan Misalkan Meter misalnya Orifice lah Misalnya itu Mestinya Orifice 8 Kali Misalkan 2 inci Nah misalnya Kayak gitu Dia nulisnya Ini ada enggak Tidak ada ya Time Date Location Remax Disana Did Dis Nomor Ya enggak ada Nah mestinya Repisnya misalkan 8 kali 2 inci Mestinya seperti itu ya Mungkin itu perlu dikongresi Nanti saya hubungi lewat WA ya Tandar di dalam Oke kemudian referensialnya Dibaca 2 2 Nah ini ada Itu adalah 2 2 artinya Bukan 2 ya Sebentar Kenapa itu Kalau dibaca Kita bacain disini 1 Nah 4 ya 4 ini Kalau disini 2 Ini 4 Ini kan 0 Ini 10 Jadi ini 4 Kita baca 4 4 artinya 4% Dikali Ring referensialnya Adalah 300 Inci H2O Jadi sama dengan Berapa ini 4% Jadi 300 Dikali Poin 0 4 Depensialnya Sama dengan 12 Sama dengan 12 Inci H2O Oke Nah dapat ya Kemudian Temperatur 3 Temperatur Dibaca disini Adalah Ini 42 Ini kan 40 Ini 50 Ini masing-masing Skalanya adalah Jadi 42 Oke kita baca 42 Ini 42 Artinya 42% Dikali ringnya Adalah 200 Kerajat Parenheit Oke Jadi 200 Kali poin 42 200 Dikali Poin 42 Sama dengan 84 84 84 itu Anda cukup dingin Ini Ini agak dingin Ini ya Jadi berapa tadi 84 84 Terajat Parenheit Ini cukup dingin Kalau 84 ini ya Cukup dingin lah Oke Nah Nah Kemudian kalau metode yang kedua Kita yang B ya B ini adalah Yang square Square Road Yang dikuadratkan Oke Satu statiknya Yang ini kita lanjut saja Statik Kita baca disini Nah ini Ini kalau disini 4,9 ya Ini 4,9 Ini 4 Ini 5 4,9 4,9 kali Kalau disitu Dapat 24 4,9 4,9 Dikali 4,9 Sama dengan 24 Nah Sama Betul Jadi Ini kalau kita baca 4,9 Statik 4,9 Kuadrat Nah Sama dengan 24 Poin 0,1 Jadi 24 lah Jadi Sama 24% Dikali Dengan 500 PSIG Hasilnya Adalah 120 Jadi Hasilnya 120 PSIG Sama ya 4,9 Nah Kemudian Depensial Kita baca Depensialnya Ini mudah Depensialnya Sini 2 2 kali 2 4 Pas Jadi Depensialnya Adalah 2 Nah 2 Kuadrat Ini sama dengan 4 4 dikali Depensialnya 300 300 Inci H2O Jadi Sama dengan 12 Inci H2O Sama dengan 12 Inci H2O Ya ini 4% Ya betul Ini 4% Artinya ya Jadi 4% Ya Betul 4% Dikali 300 Oke Kemudian Temperatur Temperaturnya Disini Kalau dibaca Ada 6,5 Coba 6,5 Kita kalikan Betul gak Dapat gak 42 6,5 Kali 6,5 42 Ya 42,2 Jadi sebetulnya Ini lebih kecil dari 6,5 Lebih kecil sedikit Tapi posisinya juga Gak sama Soalnya Kalau yang disini Disini 42 Disini lebih Ini lebih dari 42 Apa namanya 6,5 Ini lebih dari ini Kita anggap samakan aja lah Jadi ini Kalau kita baca yang disini Kita Kalau disini pas Dia 42 Kalau disini Lebih dari 42 Ini naik kayaknya Jadi ini 6,5 Kalau 6,5 Jadinya 6,5 Ini 42,25 Coba kita ulang lagi 6,5 Dikali 6,5 Sama dengan 42,2 Jadi kita baca dulu Ini 6,5 Kuatrat Itu sama dengan 42 Koma 25 Persen Jadi 42 42,25 Persen Dikali Temperaturnya 200 Derajat Kali 200 Derajat Paren Sama dengan Berapa ini Kita hitung dulu 200 200 Dikali Poin 42 25 Sama dengan 84,5 84,5 Jadi hasilnya 84,5 Persen Sudah Sudah ini ya 84,5 Derajat Paren 42 Tapi disini Dia agak naik Ada perubahan Sedikit Nah tapi Kalau dia Sama disini Tentu ini Tidak sampai 6,5 Jadi intinya Apa yang ingin Saya sampaikan Adalah Ini Dikuadratkan Terlebih dahulu Kalau ini Langsung Persentase Pemakaian Ringnya Jadi ringnya Itu berapa Nah Kemudian Yang ingin Saya sampaikan Juga Ada satuan Inci 2U Sebetulnya Apa Inci 2U Itu adalah Satuan Tekanan Yang lebih Kecil Satuan Tekanan Yang lebih Kecil Nah Gini aja Kita dapat Data tadi Berapa PSI Tadi 12 Inci H2U Nah Berapa 12 Inci H2U Itu Kalau kita Masukkan Kedalam Satuan PSI Nah Coba Kita Bandingkan Dengan Satuan PSI Ini Sudah Rendah Jadi Nah PH Itu sama Dengan 0,05 0,052 Kali Densitas Ini dalam PPG Pond per galon Dikali High Dalam Pit Nah Ini kita Masukkan 0,052 Dikali 8,33 Dikali H Ini dalam Pit Itu dalam Pitnya 12 Ini ya 12 Tapi Ini Inci Nah Itu Supaya Dalam Pit Dibagi 12 Nah Rupanya Pas 1 Pit Dibagi 12 Ini Supaya Satuannya Menjadi Pit Kemudian Kita Kalikan 0,052 Kali 8,33 Dikali 1 Sama Dengan 0,433 0,433 0,433 2 Kalau mau Dianingkan PSI Nah Ini Sahabat-sahabat Youtube-nya Saya memberikan Penjelasan 12 12 12 Inci H2O Itu Kalau kita Jadikan Ke PSI Hanya 0,4332 PSI Makanya Untuk Satuan Depensial Itu Tidak Menggunakan Apa Tidak Menggunakan Satuan PSI Kalau Satuan PSI Segitu Saja Hanya 0,4 Nah Jadi Inci H2O Ini Adalah Satuan Tekanan Yang Lebih Kecil Jadi Ibaratkan Kita Mau Menimbang Apa Ya Kalau PSI Menimbang Peras Tapi Kalau H2O Itu Inci H2O Itu Menimbang Emas Jadi Satuan Tekanan Yang Lebih Kecil Coba Kalau Hanya 12 Inci H2O Hanya 0,4332 PSI Ini Nah Jadi Nanti Saya Mau Tanyakan Sama Nanda Rinaldi Meter Diameter 1,6 Ini Apa Ini Mungkin Ada Sesuatu Yang Tepat Kalau Revis Itu Tidak Seperti Itu Oke Inilah Respon Saya Yang Saya Sempatkan Untuk Menyampaikan Ininya Jawabannya Mudah-mudahan Nanda Rijal Dapat Memahami Walaupun Nanti Mungkin Ada Sesuatu Yang Belum Paham Silahkan WI Saya Sudah Ada Terhubung Nanti Saya Jelaskan Lebih Jelas Lagi Kalau Misalkan Ini Belum Juga Kepada Sahabat Youtube Yang Lainnya Silahkan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Ke WA Admin Kami Atas Perhatiannya Kami Ucapkan Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Silah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.